Polsek Medan Satria Kota Bekasi Polsek Medan Satria Kota Bekasi menggelar pres realese kasus curanmor yang terjadi di wilayah kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada hari Kamis 10 Oktober 2023. Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aksa Nur Dianto bersama Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus curanmor tersebut. Sebanyak dua pelaku telah diamankan oleh anggota Polsek Medan Satria, BH 20 tahun dan RY 19 tahun beserta barang bukti tiga unit sepeda motor, kunci pas dan kunci letter T. Atas perbuatannya, para pelaku akan terjerat pasal berlapis dengan hukuman paling lama tujuh tahun kurungan penjara. Pada awalnya melaporkan peristiwa penculian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober diketahuinya sekitar pukul 5.30 pagi di Jalan Kampung Kanan Kecil, Ektri Payab 2, Bukan Harapan Kulia, Pecamatan Medan Satria, Bapak Bukasi. Dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Medan Satria pada pukul 11.00 pagi. Dan kemudian dari laporan tersebut, dari Polsek Medan Satria, unit restrim, dan juga Miket pada saat itu langsung melakukan pengecekan TKP. C-TKP, kelompasi untuk melakukan pola TKP. Dan di dalam laporan tersebut, didapatkan rekaman CCTV. Jadi berdasarkan rekaman CCTV dan juga keterangan saksi-saksi, di sekitar tempat kejadian, selanjutnya unit restrim, Ektri Payab, yang dimimpin oleh KDFSB, ini mencurigai pelaku saudara BH dan saudara RY. Kemudian, laporan penyelidikan terhadap saudara BH dan saudara RY, dan benar, setelah pelaku diawankan, pelaku saudara BH dan saudara RY ini mengakui bahwa yang dilakukan pencurian sepeda wakar tersebut adalah saudara BH dan saudara RY. Dan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui sepeda wakar terorban tersebut sudah berhasil disembunyikan di daerah Cikarang, sepatnya di Cikarang-Barang. Padahal perlain kejadian untuk kemode soprandinya, pelaku melakukan kekuatannya yaitu dengan cara pelaku BH mematahkan kunci, kunci staff sepeda wakar terorban, dan selanjutnya pelaku BH panggil RY untuk melakukan pencana selanjutnya, yaitu apa? Sebenarnya berhasil mematahkan gemboknya, pelaku BH dan RY ini membawa sepeda wakar tersebut ke daerah Cikarang, dengan rencana akan menjelaskan sepeda wakar tersebut. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.